Ada apa di Kendeng? Masalah berawal sejak tahun 2013 lalu, ketika PT Semen Indonesia alias PTSI ingin mendirikan sebuah pabrik semen dengan nilai proyek 5 triliun rupiah di wilayah Pegunungan Kendeng, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Hal ini mengejutkan masyarakat, karena wilayah yang disasar adalah Gunung Watu Putih yang sudah jelas-jelas termasuk kawasan lindung geologi apabila merujuk Perda Tata Ruang Kabupaten Rembang No. 14 tahun 2011. Kawasan ini bahkan dinyatakan sebagai salah satu wilayah Cekungan Air Tanah atau CAT yang pastinya dilindungi merujuk Kepres RI No. 26 tahun 2011. Kita tentu sudah banyak mendengar berita tentang aksi perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Kendeng. Jumlah warga yang menyemen kaki juga terus bertambah, bahkan mencapai 60 orang. Ibu Patmi, salah seorang warga Kendeng yang turut serta dalam aksi di Pasung Semen 2 yang berlangsung sejak 13 Maret 2017 lalu, baru saja dinyatakan meninggal dunia pada 21 Maret ini. Akibat penyakit jantung yang menyerangnya hanya berselang beberapa jam setelah Pasung Semen dibuka karena beliau sebetulnya dijadwalkan pulang pada esok harinya. Banyak yang bersimpati dan berbelo sungkawa atas kejadian ini. Tetapi, tidak sedikit juga yang mencibir dan nyinyir. Kira-kira bunyinya begini. PT SI itu sebelumnya sudah kalah di pengadilan melawan warga Pati tahun 2010 lalu untuk urusan yang sama persis, yakni membangun pabrik semen di wilayah Kars. Apa sih masalahnya? Aktivitas tambang dinilai oleh berbagai ahli lingkungan dapat menghilangkan Kars permukaan dan memutus jaringan air bawah tanah. Artinya, ada potensi rusaknya fungsi Kars sebagai aquifer air. Akibatnya jelas, masyarakat kehilangan air bersih. Bagaimana pihak PT SI menjawab ini? Agung Wiharto, Sekretaris PT Semen Indonesia menyatakan, Kami hanya minta diberi kesempatan beroperasi. Benar nggak nanti akan hilang airnya? Sungguh jawaban yang sangat menggelitik. Jadi kita coba dulu nih ya, kita bangun pabrik dulu. Nah kita lihat, airnya hilang nggak? Kalau nggak hilang, Alhamdulillah. Kalau hilang? Mohon bersabar, ini ujian. Persoalan hukumnya tidak kalah menggelitik. Sebelumnya, MA sudah memerintahkan agar izin lingkungan yang terdapat dalam SK Gubernur No. 660.1-30 tahun 2016 untuk dicabut. Akhirnya, sang Gubernur mematuhi putusan ini pada 16 Januari 2017 lalu. Tapi tiba-tiba, ganjar Balelo Pranowo ini menerbitkan izin baru pada 23 Februari kemarin. Lah kok bisa begitu ya? Masalah yang paling mendasar dari kisru pembangunan fabrik semen ini adalah KLHS. Kolumnis kita yang merupakan peneliti sustainable development Mas Jalal menyatakan darurat KLHS dalam kolumnya yang berjudul Ganjar Balelo Pranowo Semen Rembang dan Darurat KLHS. Peraturan Presiden No. 46 tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaran KLHS sudah menerangkan dengan jelas apa yang dimaksud dengan KLHS itu. Ia adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan atau program. Tampak bahwa KLHS ini berbeda dari amdal yang hanya berada pada level proyek, melainkan secara holistik mencakup pembangunan berkelanjutan yang terintegrasi dengan aspek lingkungan lain di luar proyek. Keputusan Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan penghentian seluruh kegiatan di Rembang sampai KLHS selesai adalah wujud penggunaan akal sehat yang tepat. Sayang sekali, penghormatan pada akal sehat tidak menjalar ke seluruh pemangku otoritas. Kepala BLH Jawa Tengah, Agus Rianto, menyatakan, Tim KLHS silakan penelitian di Pegundungan Kendeng, tapi tidak membatasi apalagi sampai menghentikan pabrik. Jadi, KLHS dibuat saja, sementara pabrik terus berjalan. Bahkan sudah berdiri kokoh, dan dengar-dengar, dalam waktu dekat ini akan segera diresmikan. Ini ibaratnya kayak meminta penelitian tentang bentuk bumi terus berlanjut, bahkan ketika bukti-bukti sudah terkumpul bahwa bumi itu bulat, tetap saja buku wajib di sekolah harus pakai teori bumi itu datar. Terus, apa gunanya penelitian? Tampak bahwa Pak Ganjar Pranowo dan Agus Rianto berdiri bersama PT Semen Indonesia kompak, menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab, dan jelas-jelas melecehkan nalar. Kalau sudah begini, soposing gendeng! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!